Hi guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini, sesuai dari request kalian Disini aku bakalan nge-review masker Oval facial mask bedak dingin Nah, sebelum menuju ke videonya Buat kalian yang belum subscribe channel aku Disubscribe dulu ya Dan nyalain tombol loncengnya Agar kalian gak bakalan ketinggalan Dengan setiap video terbaru dari aku Dan like jika kalian suka dengan video aku ini So, kita langsung aja ke videonya Nah, disini aku udah sediain Masker Yang bakalan aku review yaitu Oval Facial mask bedak dingin Whitening Jadi, packagingnya tuh kayak gini ya Dia tuh kecil Maaf ya guys, tangan aku Ada warna-warna pink gitu Nah, di bagian disininya dia kayak ada gantungan gitu Dan disini ada tulisan Oval Oval Facial mask bedak dingin Whitening Nah, disini tuh dia nulis Dengan ekstrak Mutiara For brick locking face Membantu menjadikan kulit Tampak cerah bercahaya Dan di bagian packaging Belakangnya kayak gini ya Dia disini ada Ini aku bakal bacain dulu ya Oval bedak dingin Whitening Mutiara Masker wajah berbentuk mutiara Yang memberikan sensasi dingin Menyegarkan kulit wajah Setelah terkena sinar matahari Dan membantu Mengangkat sel kulit mati Diperkaya dengan ekstra mutiara Yang membantu mencerahkan kulit wajah Kulit wajah terasa kencang Segar lembut dan tampak bercahaya Disini ada Langkah-langkah untuk Membuat masker ini ya Langkah 9-10 butir Masker ke dalam wadah yang bersih Larutkan butiran masker Dengan air secukupnya Kurang lebih 1 sendok makan Guys disini Disini tuh dia udah ada perkatnya juga ya Jadi buat kita simpen lagi Ini aku bakalan buka dulu Maskernya Oh gak perlu gunting ya Karena ini tuh Gampang banget buat disobek Jadi aku sobeknya aja Bukan buka Ini dalamnya masih ada Di bungkusan gitu ya guys Ini kayak Kayak apa Kayak kacang telur gitu ya guys Aku bakalan buka dulu ya Aku bakalan buka dulu ya Maka ya Mesti pake gunting Nah ini udah aku buka ya Maskernya Jadi disini aku bakalan pake Berapa butir Katanya disitu 9 butir gitu Jadi disini aku bakalan pake 9 aja ya Sesuai keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ini banyak ya Kira-kira ini ada berapa butir Ini 9 Nah ini ada 30 butir ya Dalam 1 saset gini Isinya tuh ada 30 butir Jadi bisa beberapa kali kita pake gitu Bisa 3-4 kali kita pake ya Nih udah 9 butir Dan Aku bakalan menuangin air putih yang dingin ya Jangan yang panas Ntar melepuh lagi Jadi disini aku bakalan pake Di takarannya tuh Dia Bilang 1 sendok makan Kurang lebih Jadi disini aku bakalan pake 2 sendok teh 1 2 Nih Nih Nggak pecah Nih gila-gila gitu ya Nih guys Kayak kacang telur Nih aku makan Ada bunyinya guys Dia kayak Kayak mendidih gitu ya Nih Nih Dia kayak Kayak mendidih gitu guys Pas ditaruhin air Dia kayak kebelah gitu Terus Sebenernya dia tuh Ada bunyi gitu ya Kayak mendidih gitu Nih Sekarang masih ada Maskernya mulai Mulai kebelah-belah gitu Nih aku tunjukin kalian Nih 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 Ini udah mulai kebelah-belah gini Nih aku bakalan Diamin dulu ah Sampai dia tuh Jadi Jadi Lembek gitu ya Nih aku bakalan Diamin dulu Kira-kira ini berapa lama ya Ini kayak masih keras Ini udah mulai Mulai itu guys Nih 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 Oh ini udah mulai lembek guys Disini aku bakalan ngancurin dulu Disini aku bakalan ngancurin dulu Maskernya Bukan ngancurin hati ya Bahaya loh guys Kalau ngancurin hati Ini aku bakalan ngancurin Ini aku bakalan campurin sampai Teksturnya tuh udah gak Kasar gitu Masih kasar guys Ini kalian bisa lihat Nih Nih Teksturnya masih kasar gitu Disini aku bakalan ngancurin lagi Sampai dia tuh benar-benar Teksturnya jadi Nggak ada lagi Putiran-putiran Ini udah selesai ya guys Aku udah campurin Jadi dia tuh udah Teksturnya udah halus Dan ini sumpah Baunya tuh aku suka banget ya guys Jadi dia tuh ada kayak Perpaduan Bedak dingin Kalian tau kan Bedak dingin yang Di Apa tuh Yang sering dijual di pasaran Yang Butir-butir Itu tuh ada Bau bedak dingin Tapi ini Lebih wangi Lebih wangi guys Dari bedak dingin Ini kayak Bau Handbody citra gitu Atau gimana ya Sumpah ini Ini wangi banget Aku suka banget sama baunya Nah aku langsung aja Menyobain di Wajah aku Jadi disini aku bakalan pake Pandana dulu Aku langsung aja Kolesin ke wajah aku ya Disini aku bakalan Sinkurin di sendoknya Terus aku bakalan Ganti sama kuas Nah ini aku Nggak pake cream Sama sekali wajah aku Ataupun bedak gitu Jadi disini aku cuman pake Bersih alis Sama lipstick Nah sini aku langsung aja Molesin ke wajah aku Wow Terlalu cair guys Ini kayak Cempurannya terlalu cair guys Jadi tadi 2 sendok teh itu Kebanyakan ya Aku akan Taruh satu lagi ya Ini ada kebanyakan Tadi kayaknya Terlalu cair Aku tambahin satu Nah ini kan Kalian bisa lihat Ini udah kalian tau gini Aku langsung aja pakein Ke seluruh Wajah aku Jadi disini aku bakalan Diamin selama 10 sampai 15 menit gitu Sampai maskernya ini Bener-bener kering Dan meresap ke dalam kulit wajahku Dan aku bakalan balik lagi 15 menit kemudian Bye bye Nah guys ini udah aku diemin Selama 15 menit Dan ini teksturnya jadi Kering banget gitu Jadi kaku gitu ya Dan ini pas disentuh gini Dia tuh Kayak ada butiran-butiran Kasar banget gitu ya Kulit aku Dan itu tuh kayak Maskernya berjatuhan ya guys Dia tuh berjatuhan Pas kita mau Sentuh dia tuh Nih Kayak Debu-debu gitu ya Kayak debu-debu Ini aku bakalan bersihin dulu Pake erangat Dan aku bakalan balik lagi Dengan hasil akhirnya Bye bye Nah guys ini udah aku bersihin tadi ya Jadi ini tuh Kulit aku berasa lembut banget ya Dan wanginya tuh Masih berasa Sampai sekarang Walaupun maskernya tuh Udah dicuci Tetapi baunya tuh masih kecium sama aku Jadi Ini wajah aku Berasa lebih Alus banget ya Jadi alus Dan Pas awal di aplikasiin maskernya tuh Dia tuh berasa dingin Segar gitu Gak ada rasa-rasa perik gitu Kayak masker sebelum-sebelumnya Aku pernah review Di video aku sebelumnya Pas aku lihat di cermin Wajah aku tuh Lebih cerah Dan lebih bercahaya Wajah aku Kelihatan lebih lembut gitu Dan saat disentuh gini Dia tuh berasa lembut banget Dan ini sumpah Aku sangat rekomen banget Buat kalian nyobain masker ini Nah guys Sekian dulu video dari aku Semoga video ini Bakal bermanfaat Buat kalian Nah untuk kalian yang punya Kritik saran atau masukan Buat aku Untuk aku bikin video Apa selanjutnya Kalian bisa komen Di kolom komentar Di bawah ini ya Dan buat kalian yang Belum subscribe channel aku Di subscribe dulu ya Dan nyalain tombol loncengnya Agar kalian gak bakal Gengilan dengan setiap video terbaru dari aku Dan jika kalian suka dengan video aku ini Jangan lupa di like ya Dan thank you for watching Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax